Satu ngambil orange, satu ngambil purple. Yoi. Dan kemungkinan besar di menit kedua tentunya akan bertemu. Dan kalau misalkan mereka berkommit fight ini akan menjadi fight sebelum tertau mungkin. Cuman kalau dari emblem dan juga smellnya masih cukup standar. Dan ini klasik play dari Fredo sih. Fredo fake angel apun dia bakal kayak gini. Iya. Dia hero apapun dia akan kayak gini. Memang ini udah tipikal ya dia, habitnya dia. Sebenernya Dewa juga udah tau sih. Wip. Wip. Greco di tengah Lolita nya mendapatkan beberapa tadi magical damage yang masuk ke arah tubuhnya. Oke. Masih bisa ditahan sejauh nih. Namun Greco dengan charge yang dia punya harus nge-dash dulu. Harus pulang dulu. Dimana untuk recall berarti ada waktu yang terbuang. Ada satu backup-an yang terbuang. Dan ada satu inisiasi yang terbuang. Oke untuk saat ini kedua tim poking damage aja. Ki sekarang Ando. Ando tadi poking ke arah Greco nya. Dan Fredo cutie disini melakukan set up. Tampaknya belum teruntungnya terlalu mau commit. Tapi kalau di bagian atas kita lihat sama-sama. Dealing damage juga. Cuman Wan-Wannya agak setengah HP ya. Bentar lagi mungkin kalau di press lagi. Bisa recall. Dan tentunya ada sedikit pause. Ya untuk Wan-Wan sebenarnya. Ya mungkin di awal salah move atau. Ya kena poking damage menurut aku wajar-wajar aja. Siap lagi dua marksman ini. Dua marksman yang potency kill nya tuh ada di menit di level 4 gak sih. Kayak Claude sama Wan-Wan. Di level awal-awal potency kill malah Wan-Wan lebih tinggi. Level 1 Wan-Wan lebih tinggi. Level 1 Wan-Wan jauh lebih tinggi. Ya karena dia membawa Inspire kan. Dia membawa Inspire ya tinggal bagaimana. Positioning nya aja. Dan dia juga punya efek stun dari soal pad nya itu. Karena jarang dari Claude mengambil. Metal Mirror image di awal-awal. Pasti dari ROT Fairy nya dulu yang diamankan. Bener. Tapi next nya kalau udah level 4. Menurut aku harus hati-hati juga. Dari Wan-Wannya. Karena oke. Damage Blazing 2 itu belum terlalu sakit. Di level 4 gak mungkin. Misalkan tiba-tiba udah jadi DHS gitu-gitu kan. Tapi tetep aja. Tetep harus diwaspadai. Takutnya ada rotasi dan segala macemnya sih. Ya bener banget. Dan untuk saat ini kalau lihat dari komposisi. Balik lagi ya memang Claude bisa masuk ke arah late game. Cuman itu asuransi aja. Kalau dilihat dari gameplay dan strategi ini. Kayaknya GPX semuanya main cepet gitu loh. Jadi kita lihat aja nih. Kedua tim. Tiga melawan dua. Untuk saat ini Ri. Membuka map. Memberikan vision juga. Uh. Retribution yang sangat on point lah Naya disini. Terkena enhance chain. Belum terlalu digas. GPX masih menahan birahinya. Waduh. Sejauh ini. Belum ada satu poin pun. Yang berhasil diamankan dari masing-masing tim. Bermain cukup slow. Namun terlihat ada Ando di area meh terkena. Void kristal namun. Dua orang mendarak langsung masuk dan juga diserang langsung dilakukan. Case masih berhasil selamat. Uh. Beruntung sekali Matilda nya belum empat. Kalau enggak tadi bisa di gas circling eagle juga dan. Itu sudah memberikan ruang yang cukup untuk GPX gas ke arah turtle. Oke. Ini turtle nya juga akan menjadi menjadi GPX. Tapi GPX kayaknya di game kali ini. Sangar Wah ya. Untuk early nya mereka. Oke. Dari Dewa juga ngelepas. Ini menurut aku pilihan yang bagus juga. Karena dia agak butuh ketinggalan dari set up nya. Dan hero dari Dewa ini bukan tipe yang invasi gitu. Dia tipe yang counter set up. Iya. Jadi menurut aku memang udah gunungan dilepas. Cuman pertanyaannya nih. Untuk dimirroring enggak. Jadi rugi sebenarnya untuk Dewa United. Gak ada kompensasi sama sekali. Dan memang sesuai petebakan tadi ya. Dimana GPX komposisinya emang ngegas banget. Dan iya Fredo. Udah mulai bandel ngasih informasi keberadaan Lanaya. Dan ya gak dikasih diem. Yap. Ini Benda nanya saja deh tadi. Mungkin masih bisa memirroring lah. Apapun dilakukan oleh Resmi. Walaupun. Belum begitu total juga. Untuk bisa melakukan sebuah mirroring full. Terhadap pergerakan hero tersebut. Tapi. Masih ingin tetap maju ke bagian depan. Blacksusnya langsung dikeluarkan. Dan balik ke bagian belakang. Selamat lagi. Ando nya sangat pintar pergerakannya. Dan tadi udah mulai terlihat ya. Dia paksain dulu maju ke bagian depan. Dan sisa sedikit SD nya. Mundur guys. Betul baiting real world population nya juga jalan loh. Kali ini GPX tau informasi itu. Gak ada real world population. Dan bahkan mungkin mencari set up di lane lain. Tapi. Untuk saat ini Dewa meresponnya juga cukup baik. Masih menahan di bagian atasnya. Dan kita lihat aja. GPX akankah mau baik. Buset langsung penuh itu stak nya. Sekali ya dilempar. Coba dong pakai tapel tuh. Tak. Berasa juga sih itu ya. Berasa ya. Setengah darah hilang. Tapi ya kalau kita lihat dari emblem. Ando seperti biasa. Dengan satu magical power tambahan. Dan ya. Kalau kita match up in sama case. Dia full pen dan full movement speed. Walaupun memang. Dari emblem nya agak sedikit berbeda. Mystery shop. Dengan magic warship. Sementara kalau dari junglenya. Demon Slayer. Untuk Lanaya. Dengan tambahan attack speed nya yang full. Dan juga untuk Ray. Mystery shop. Oke. Nyari damage nya. Berarti nya nyari item jadi cepet. Dari seorang Ray. Sementara Lanaya lebih. Secure car objektif nya. Iya. Dan untuk saat ini 4 menit berjalan. Belum ada persebelat juga. Di sini mau pulung. Dan nampaknya GPX. Oke. Ada serangan langsung dilakukan. Namun charge nya. Coba lihat. Covering nya begitu baik dilakukan oleh Greco. Tepet banget dilatangnya. Memang steady area tersebut. Dan tidak terdeteksi pula pergerakan. Tapi case. Point bless dikeluarin. Kena tadi sepertinya. Karena Feredo. Ini bener-bener expilin nya dibiarin. Begitu aja. Biarin aja. Karena di bagian atas. Yang menjadi agenda kedua tim. Kali ini Lanaya. Feredo sudah berada di Turtle. Belum mau digas juga di sini. Masih mencari opening yang tepat. Untuk fight. Atau mungkin mencari. Momentum. G-Bash 5. Oke. Lagi dan lagi kalah rotasi nih. Benedetta yang coba lihat dari minimap. Baru berjalan. Baru ada di area river. Dan sesaat lagi. Mereka semua sepertinya. Akan berkumpul. Di area dari Turtle. Namun memang bless nya barusan. Tidak terkena ke arah siapapun. Dan juga. Feredo kita di bagian belakang. Dipanggil dengan air satu getting wind. Point tristyle. Dikeluarkan pula. Belum ada efek slow yang begitu berarti. Yang terkena karena satu pemain dimiliki oleh G-Pack. Namun dari Turtle nya kemungkinan besar. Akan menjadi milik dari G-Pack. Dan bener saja. Electro Final Blow dikeluarin. Untuk Benedetta pun udah waktunya. Beserta dengan yang lain. Pergi dari area tersebut. Oke. Belum ada korban juga. Belum ada first plot di lima ruang pertama. Dan bahkan. G-Pack kali ini bener-bener rapi banget. Nggak mau terlalu maksa dan lihat. Bagian atas ini runtuh sih. Kalau dilihat dari satapannya. Wait. Weakness point nya. Bisa terbuka tapi tidak. Malahan Outer Tarak nya berhasil ditumbangkan. Sebuah bait dilakukan oleh Fredo Kitty. Untuk bisa mengikuti langsung ke arah tubuhnya. Dipukul lewat Charles. Tapi Fredo Kitty ada yang membelas lagi. Flicker terpaksa dikeluarkan. Dan juga Rilon malah berhasil untuk kali ini. Tapi No Ando masih berhasil untuk pergi karya tersebut. Blackstone sudah dikeluarkan pula. Mereka semua mundur teratur. Lewat Chen Enhanc yang udah dikeluarkan. Itu pun membuat pemain Dewa tidak bisa terlalu maju lagi. Waduh ini bahaya sih. Banyak banget soft skill yang keluar dari Dewa. Dan pusat. Solo kill sepertinya. Oke. Tampak flicker, freaks. Solo kill loh. Luar biasa. Oh. Weh, 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 weh. Weh, 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 weh. Wad nya mendadak langsung masuk. Sakit banget! Dan juga Lolita berhasil diambil di tengah. JNN saat terkena pula Lanaya di post habis-habisan. Plexus dikeluarkan kembali. Ini bener-bener ya. Magical-magical damage dari GPX sakit-sakit banget. Ini bener-bener setelah menit 4 setelah menit 5 ini bener-bener kedua tim. Temponya langsung cepat-cepat-cepat-cepat. Dan lihat Van Soe setelah di takedown. Bahkan Blazing Duet karena miknya sangat agresif. Mendapatkan satu member. Dan untung saat ini Dewa mereka agak sedikit tertinggal 3.000. Tentunya masih bisa kembali. Tapi GPX mempertahankan itu lebih sulit. Dan kita lihat saja pertahanan GPX untuk memimpin. Sebenarnya kalau kita hitung dari late game. Wan-wan dan juga Cloudy. Oke powernya sama-sama bisa di late game. Tapi pertanyaannya kayak XP lane-nya. Dia punya Rinas ini yang akhirnya punya damage juga. Sementara crowd controlnya mereka itu ditutupi sama Ray. Jadi dari Fredo-nya dia pakai hero yang sustain. Ini late game-nya jujur GPX akan lebih unggul seharusnya. Ini kalau dilihat-lihat juga tadi beberapa kali. Di mana Greco sebagai Lolita ini ngebuka war ya. Dengan bunuh-bunuh yang belasnya. Sementara yang kita harapkan itu sebenarnya mainnya counter reset. Counter engage. Yang dalam arti mustinya baiting. Waduh ini dikejar, ini dikejar, ini dikejar. Ya mau nggak mau sepertinya. Nggak bakal bisa selamatnya kita. Tapi ternyata. Wow. Fredo Kitty masih berhasil kabur. Dan bite time yang dia lakukan berhasil. Tiga Tartal menjadi milik dari GPX. Dan juga pertempuran seperti yang terjadi di bagian tengah. Karena status wadian buang masih bisa menahan. Beberapa damage yang dikeluarkan oleh GPX. Lagi dan lagi. Nomeo Blast-nya terlalu agresif. Tanpa adanya hasil. GPX mengetahui informasi tersebut. Dan tentunya. Ya. Tempo diturunin aja. Mereka bener-bener yang mengontrol pertandingan. Dan kalau dari itemnya DHS sudah mau jadi nih dari 1-1. Tapi. Cloudnya lihat. Dua item penting sudah jadi. Ini punya steel leg plate juga. Jadi untuk armor fisikalnya lebih oke. Sementara kita lihat. Wah, wah, wah. Ini 1, 2, 3, 4, 4. Di situ semua loh. Tadak berkumpulnya memang rotasi dari Pak Kito itu mau gak mau nih teman-teman. Itulah pentingnya Pak Kito berhasil di pick. Ataupun Pak Kito ada di dalam tim itu. Rotasinya loh. Ya. Rotasi kenceng banget. Masalah dia clear wave minion. Itu 3 detik gak nyampe lah. 3 detikan lah. Habis itu dia bisa melakukan lagi rotasi dia. Ataupun dia mau ke cutting lagi ke arah mana. Lalu bergabung bersama rekan-rekan itu. Yang bisa melakukan S2 invasi. Bener-bener dipergunakan lah ya. Lazarnya. Kelir cepetnya dan terlihat jelas dimana dari segi rotasi Dewa agak sedikit tertinggal. Ini bagian website. Wah. Undur lagi. Santai lagi tapi Greco tertangkap basa. Greco langsung aja terangkan. Namun sesaat lagi damage-nya akan langsung masker tubuhnya. Dan Lanaya belum bisa membalaskan. Satupun untuk bisa dia makan. Tidak bisa ditahan lagi damage-nya Greco. Harus tumbangkan 2 kali dan lihat. Pelan-pelan tapi pasti minion kiri dan kanan mendorong. Space dari Dewa. Dan untuk saat ini memang 5 ribu bahkan 6 ribu perbedaan gold-nya. Dan ini udah mulai berasal loh dari segi damage output. Dari segi defense-nya juga udah mulainya ketahan dari teman-teman Dewa United. Dan sebenernya permainan agresif dari Dewa United yang dengan gift-nya yang kita tahu dia bisa nge-zoning di awal. Ternyata gak efektif di game kali ini. Dan pertanyaannya adalah gift dengan Encheter Talisman menjadi item pertamanya. Tidak ada efek slow dari Ice King One yang memang dibutuhkan banget. Dan ya dengan food down seperti itu. Apa yang diinginkan oleh Dewa? Karena objektif sama sekali gak bisa didapetin. Ini dengan tertinggal dari 3 turtle. Tadi ada 3 point kill pula. 2 objektif turret. Ini jarak networknya sudah terlihat pula. Di angka sekitar 5-6 ribuan. Ada beberapa item. Ada beberapa level juga yang terlihat. Oke. Cuman dari Dewa masih cukup berani loh. Mereka nahan di area Lord. Mereka nahan di sini. Mereka mencoba nge-ban. Mereka memancing agar adanya peperangan. Tapi Lanaya harus mundur sedikit terlebih dahulu. Ini harus bener-bener eksekusinya pelan-pelan. Tapi pasti mungkin Greco juga dari segi posisinya. Dari segi momentum. Oh Fansouhi disini menerima banyak damage. Benedettanya mampu kadang kabur. Rey bergerak sangat agresif. Dengan electo final blow-nya masih bisa kabur. Seorang Fansouhi. Oke. 1-2-3 hero berkumpul. Lordnya keraset kembali. Greco jalan ke bagian bawah. Tapi Wan-Wan-Wan-Wan-Wan Akanka. Mereka datang untuk memberikan bantuan. Di level 10 ini harusnya. Udah ada beberapa item yang dilikirkan pula oleh Altamis. Tidak nyaman dongkrak. Untuk bisa menghantarkan damage-nya ke arah pemain dari KPX. Wih. Di tengah loh. Di tengah loh. Ini nih Karina. Karina-Karina hampir aja Karina-Karina kena. Hampir ya tadi ya. Beberapa skill damage dikulah diterima. Dan bahkan ini udah berarti. Ruang geraknya udah space yang dibutuhkan oleh GPS. Yap. Pemain dari Dewa cukup bonyok. Setelah yang di telponnya. Oke. Mereka sudah mendapatkan space yang mereka butuhkan. Namun di main belas dan juga. Drill One Manvation semuanya digabungkan. Sementara itu untuk Wan-Wan Akanka kali di crossblock. Tengah dan boleh pecah. Dan Julia berarti didapatkan. Ini dia sebuah serangat balas dan langsung dihasilkan. Dan empat play yang mendadak langsung menghilang. Tapi Ando akan gak bisa selamat. Dimana satu hit terakhirnya. Di belakang kita teriakannya. Begitu mbak kelegar. Nah itu yang kita harapkan dari seorang Lurita. Counter set up. Ya. Diap num-num lastnya bukan untuk agresif. Tapi hanya untuk defense. Dan lihat. Langsung tersabu bersih. Dua empat member. Dan meskipun ada lord di bagian atas. Gak masalah. Iya dia dapetin outer turret di mid lane. Ya dia mencoba dapetin inner. Tapi gak dapet menurut aku. Ini tetap oke untuk Dewa. Kenapa? Karena momentum sebelumnya di GPX. Dan tidak pernah berbalik. Kali ini. Dengan adanya momentum untuk Dewa. Goldnya langsung terkejar. Hanya berbeda sekitar seribu gold lah ya. Iya. Oke. Benar. Oke. Altamis juga tadi sangat baik. Semua stand up yang mereka lakukan. Sudah ada weakness point pecah. Crossbow of tank juga berhasil. Di atas hancur. Menyusul mungkin yang di bawah. Tapi wave minion-nya. Belum terlalu dihantarkan. Di tengah. Greco-nya langsung terlangkap basah kah. Tapi Ando tetap ingin maju dengan angry gloom yang dia punya. Altamis terlihat. Moment fit-nya sudah cukup tinggi. Satu momentum langsung berubah. Ingat tadi satu titik beberapa kali. Jadi 6 ribu lah perbedaan gold-nya. Iya. Dan sekarang bahkan Dewa. Sudah menyamakan item-nya. Signifikannya dimana nih? Oke. Demon Hunter Sword. Wind of nature. Dan Corrosion Sight. Respect juga sih. Ada WON-nya untuk Altamis. Sementara kalau kita dari Watt. Sebenarnya juga ada WON nih. Dari Watt-nya. Jadi kalau misalkan memang diadu. Sebenarnya Watt sama-sama unggul nih. Karena sama-sama punya WON. Tapi berbeda dengan kedua XP lane-nya. Dimana kalau kita lihat dari Vansuhi. Ternyata dia build ke ada Bloodlust dan Malfikror. Damagenya ini harus diperhitungkan. Sama halnya dengan Rinasmi. Dia ada satu defense. Dari Oracle. Dari Magical Defense. Tapi untuk physical belum. Karena dia baru jadi Dreadnought. Sementara kalau untuk offence-nya ada Bloodlust. Dan juga Hunter Strike untuk Rinasmi. Itu langsung ya. Kayaknya Pak Gua dan Nelbang mau dibangun ya. Sama si Bennett-nya ya. Ya. Untuk udah sustain dia. Karena dia kena poke. Kena poke ketika dia botong. Udah ada dua resbell lagi. Kecang juga ini ya. Untuk XP lane-nya. Mencari jajan. Sementara itu. Dari Pak Kito itu sendiri. Dengan item-nya. Oke. Stag merahnya di tangan. Ini harus langsung diperhatikan. Namun satu weakness point di bagian belakang. Masih belum bisa terlepas. Dan sekarang. Counter set up again and again. Dan terlepas sudah. Satu weakness point. Dan berhasil. Dapatkan ada dua orang yang langsung tumpah. Begitu saja. Untungnya masih punya sedikit. Menlewat satu chance sword yang dimiliki. Oleh Julian. Wow. Lagi dan lagi dewa. Dengan counter set up-nya. Yang sesuai dengan komposisinya. Berjalan sangat baik. GPX. Terlalu greedy. Terlalu overcommit. Dan dipanfaatkan dengan baik. Oleh dewa. Dan ruang gerak nih liat. Ini orang taratnya semua. Hancur. Aku liat nih miskom gak sih. Dimana arena asminya udah talking mundur. Tiba-tiba Fredo nya maju. Gak ada yang nge-follow. Dan ya. Dan dari belakang. Iya apalagi kita tau one-one kan. Ada satu opposition. Bukan. Dia nya gak kenapa-napa. Temen-temennya. Temen-temennya gitu loh. One-one ini kayak misbar pak. Iya. Grimis bubar. Iya bubar udah. Nah ini bener-bener liat. Pemberbuahan momentumnya. Sudah transform. Ke arah dewa. Meskipun Lord pertama jatuh ke tangan GPs. Gak masalah. Enhance Lord kali ini dewa miliki. Dan GPs full defense. Waduh itu udah. Langsung. Langsung ya. Langsung aja dengan anti-quirage. Langsung. Butuh banget ya pak. Butuh pak. Tapi kalau kita hitung nih. Sebenernya untuk high groundnya. Dia punya Lilia. Dari GPs ya. Dia punya Ando dengan Lilianya. Yang harusnya sebenernya untuk clear wave. Gak ada masalah. Tapi landing jauhnya ini harus diisi ya marinas nih. Mau tidak mau. Karena Ray ini bukan skipway yang bisa clear cepat. Dan kita akan lihat level seperti apa dari GPs. Siap. Selagi case-nya tidak tersentuh ini pastinya. Ada satu black suit yang dikeluarkan. Namun itu terdapat. Di sebelah dari Benedetta. Dan juga Lana yang digunakan oleh. Eh Lana ya lagi. Karina yang digunakan oleh Lana. Ya kan mulai lagi sepertinya. Ada pink ataupun MS yang naik diantara para caster ini sepertinya. Naik sedikit. Naik sedikit ini. Gak masalah Pak Mulung. Bastard bagian tengah sudah hancur kali ini. GPs harus bisa dengan 4 orang. Dan tampaknya Dewa ingin Bastard yang kedua saja. Oke. Buset dah. Lacto Final Blow dibentangkan di situ. Biar tidak ada yang bisa maju ke bagian depan. Dan sekarang Dewa. Mereka bersiap untuk bisa membabat. Habis lagi satu. Bastard yang ada di area top lane. Oke. Untuk saat ini. GPs harus puas dengan 2 Bastard. Kehilangan. Tetapi tampaknya di bagian atas. Dia tidak mau hilang. What? Planking dengan Blazion Dewatnya. Tetapi tidak bisa masuk dengan maksimal. Karena Pansui masih punya Immortal. Oke. Pansui makan Immortalnya. Tidak terpecahkan. Tapi Rey. Coba untuk sendirian. Maju ke bagian depan. Ada Lacto Final Blow. Lansin dikeluarkan begitu saja. Sementara untuk Altamis. Kali ini belum memiliki satu lagi. Ultiman yang dia punya. Mulai ada serangan dilakukan. Adonu Memblast terkena langsung. Nama mereka gak memiliki banyak darah lagi. Sementara Lolita nya langsung berhasil diamankan. Pula Benedetta Kabudera tersebut. Begitu juga dengan Altamis. Altamis dikejar abis-abisan. Belum ada crossbow. Yang sementara dia Rey. Yang berbeda Fredo Kitty. Akankah terus-terusan mengejar karena Pansui. Tapi tidak sempat lagi. Tidak terkejar. GPX tidak menyerah. Meskipun dua base turret sudah dihilangkan. Dan bahkan mereka mau gas karena mid Altamis. Orang sendiri. Tidak bisa menahannya. Sedikit auto position dan mid turret sudah jatuh. GPX is back in the game. Oke. Mulai lagi nih Pak. Semakin besar suara di belakang kita. Flanking dari Watt bagus banget sih tadi. Walaupun memang sempat ke distrek sama Pansui. Tapi menurut aku masih fine-fine aja. Karena kalau kita lihat dia masuk tanpa Wind of Maker. Ketika dia tabrak Wind of Makernya masih ready. Dan tadi dia menjadi damage dealer utama untuk teman-teman dari GPX sendiri. Tapi masuknya pinter banget. Dia masuk bukan ke tengah loh. Ke pinggir kan tadi. Iya karena ke tengah langsung. Pasti langsung kena shutdown Pak. Tapi kalau kita lihat dari itemnya. Ternyata ada Winter Truncheon untuk Rinasmi. Baik untuk Rosbow of Tank. Siap dilakukan oleh Rinasmi sendiri. Namun kalau kita lihat dari Benedetta Van Soehe. Ternyata tidak ke arah Steak Guardian. Dia ke arah Radiant Armor dan juga Brute Force. Oh gak jadi ya. Cuman dari kedua midlanernya yang cukup menarik. Dua-duanya pake Ice Queen One dan juga Glowing One. Berarti dua-duanya kasih slow effect dan juga burn effect. Ini bener-bener utility damage. Juga ada hybrid. Oke reset lagi. Ekonomi bisa dibilang sama. Dan menit 17. Sebentar lagi Lord udah evolve. Ini bener-bener Lord yang sangat-sangat kritikal. Yep. Man Greco punya flicker loh. Ini harus langsung diperhatikan juga oleh pemain dari GPX. Pastinya mereka juga udah menghitung kalkulasinya. Sementara Lanaya sendirian yang lain bersembunyi. Ando sudah terlihat dimanakah Yif-Yifnya. Mulai mencari posisi. One-one Greco dan juga Lanaya udah ada di area dari luar tersebut. Sementara dari masing-masing XP lanernya. Masih aja tetap berada di landingnya. Cutting minion. Namun terlalu maju ada charge yang udah dikeluarkan. Numem Blush pula. Ini sebuah tindakan perlindungan guna. Untuk mengusir pemain-pemain dari GPX. Namun sejauh ini belum ada yang masih dilapatkan. Dua weakness point lagi. Satu lagi dan siap untuk terbang. Dan pada raja ini dia. Di saat One-One kuterbang kawan. Disitulah puncak keimunan. Ada lagi. Satu WON berhasil diamankan juga oleh Watt. Watt yang pergi ke arah mana. Ada charge yang langsung dilakukan pula. Dan Wattnya masih berhasil kabur. Dengan satu battle mirror image tapi Altamish dengan kekuatan yang dia miliki. Dengan attack speed dan juga movement speed. Satu hit terakhir. Wattnya down. Sementara di area berbeda. Ada dua orang yang menghancurkan pula karari Nasmi. Di area tengah. Lord bersama dengan satu wave minion dewa. Menguasai pertandingan di game yang pertama. GPX harus tersungkur di tangan dewa di game yang pertama. Terima kasih telah menonton.